Perspektif Sehpul Jamil ditodong pistol hingga diancam ditebak saat penangkapan kasus narkoba tak bakal tuntut balik. Penangkut Sehpul Jamil sempat membuat heboh publik karena ikut terciduk dalam operasi pengungkapan kasus narkoba di Jakarta belum lama ini. Penangkut yang sering disapa King Ipul itu ikut diamankan saat polisi menangkap asistennya Stephen pada Jumat 5 Januari 2024. Sempat terjadi drama saling tarik hingga teriakan Sehpul Jamil terdengar kala sang pedangdut menolak untuk mengikuti perintah petugas. Reaksi Sehpul Jamil itu pun terekam dalam beberapa sudut pandang video yang beredar di media sosial. Pas kebebaskan karena terbukti tak terlibat narkoba, Sehpul menceritakan perspektifnya saat insiden tersebut terjadi. Sehpul Jamil buka suara saat diundang dalam Youtube Deddy Kombezer pada Rabu 10 Januari 2024. Sehpul Jamil mengaku awalnya mengira saat itu bakal dirampok. Pasalnya dalam penangkapan tersebut Sehpul Jamil dan asistennya tampak diperlakukan begitu keras. Ia bahkan sampai tersungkur dengan posisi duduk menyembah. Kedatir begitu, ia pun tak menyangka Oknum yang menangkapnya itu ternyata polisi. Tanya itu, King Sehpul ini pun mengaku ditodong pistol hingga diancam akan ditembak oleh Oknum yang mengaku polisi. Pendengar itu, Deddy Kombezer agaknya panas dengan sikap Oknum polisi yang menangkap Sehpul Jamil saat itu. Sehpul Jamil mengatakan tak takut dengan kata-kata pengancaman penembakan. Sementara Ipul mengaku saat itu yang ada di pikirannya ingin dirampok dan dibodoh. Kedatir begitu, Ipul juga mengaku tak percaya jika yang saat itu menangkapnya adalah Oknum polisi. Sementara Deddy lantas menanyakan pada Ipul soal sikapnya yang cenderung kalem meski ditangkap secara brutal. Sehpul lantas teringat nasihat dari guru spiritualnya Gus Rofi'i untuk tetap ikhlas.